selamat datang kembali di channel saya kelas Mr. Riman apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat-sehat selalu baik hari ini kita akan membahas mengenai digital marketing ya digital marketing teman-teman semuanya berbicara tentang digital marketing ini ya teman-teman semuanya perlu ketahui ada dua macam ya ada dua macam yang perlu kita ketahui bahwa di dalam dunia digital marketing atau marketing digital atau pemasaran digital itu ada dua yang pertama konsepnya yaitu pertama yang berbayar berbayar yang kedua ada yang organik namanya oke baik teman-teman semuanya yang berbayar itu contohnya apa pak misalnya contohnya adalah IPX FBX kemudian ada BX kemudian ada Google Google AdSense misalnya dan lain sebagainya yang organik gimana pak ini yang gratisan yang tidak berbayar yang kita bisa lakukan setiap hari nah baik teman-teman semuanya saya selain seorang dosen seorang praktisi di salah satu universitas di Pontiana saya juga pelaku dari atau juga pebisnis ya pebisnis dan dan saya dalam melakukan bisnis saya pertama saya ada bisnis property kemudian saya ada jualan distributor sirup dan berapa bisnis saya yang lain saya menggunakan digital marketing ini untuk ya menambah ya menambah penjualan atau menambah ya penjualan dari bisnis saya nah yang sering saya pakai adalah kedua ini ya MBX sama IGX yang untuk berbayar dan juga ini organik yang sering saya pakai dulu waktu ketika saya masih kuliah jadi teman-teman semuanya ketika kita tidak punya uang atau tidak punya belum punya modal untuk apa namanya istilahnya melakukan atau membayar atau melakukan pemasaran yang berbayar kita bisa menggunakan yang namanya organik apa itu organik teman-teman bisa ya kalau dulu saya waktu masih kuliah ya saya seduanya di Jogja waktu itu ya tau lah ya kita anak-anak tau ya uang pas-pasan nah disitu saya melakukan yang namanya dropship 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 ini ya teman-teman semuanya saya lakukan hampir setiap hari dan saya tidak bermodal ya tidak bermodal gimana caranya pak nah berarti kita akan bahas pelan-pelan ya saya bisa mendapatkan itu sehari bisa 300 ribu ya namanya juga item bisnis ya kadang tinggi sekali kadang juga gak dapat sama sekali nah itu wajarnya itu sering dulu saya lakukan ya nah dulu saya hanya menjual 2 item aja waktu saya kuliah saya menjual 2 item dan itu saya bisa lumayan hidup layak di negeri orang atau di rantauan yaitu saya jual kas lempang pria sama casing hp ya handphone casing ya nah disitu saya udah mulai lumayan menghasilkan uang nah ketika saya sudah selesai kuliah mulai-mulai agak besar yaitu main property nah ketika kita jual property teman-teman memang hasilnya lumayan lebih besar katakanlah propertynya harganya 200 juta 2,5% teman-teman bisa jualkan teman-teman dapat sekitar 5 juta rupiah itu kalau satu property aja nah itu jadi memang pengalihnya lebih besar dan hasilnya lebih lumayan nah ketika waktu sudah main property saya udah gak main organik lagi tetap main ke organik tapi ya jangan-jangan kita selesai sambil juga yang main berbayar loh karena apa? ketika kita beriklan atau menggunakan digital marketing menggunakan salah satu item ini kita bisa difokus dalam pemasaran dan jumlah targetan kita lebih baik dan jumlah targetan kita lebih banyak misalnya kayak gini teman-teman mau jual misalnya tas gitu ya tas wanita gitu ya tas wanita nah teman-teman tahu bahwa penyuka tas ini mungkin usianya sekitar 25 atau 20 sampai 40 tahun gitu ya nah kemudian pasti gendernya perempuan gendernya pasti perempuan atau wanita ya teman-teman misalnya teman-teman menargetkan lagi penjualan hanya untuk wilayah Pontianak aja misalnya atau teman-teman menambah juga singkawang misalnya singkawang atau sambas atau misalnya mempawah keguraya gitu ya nah ketika kita mulai memakai item yang berbayar atau digital marketing atau misalnya internet marketing yang berbayar misalnya pakai FBX kita bisa target ini ya pada saat kita melakukan organik ini kan misalnya kita kayak misalnya orang basah orang Pontianak mana itu kayak najor ya najor atau misalnya kita mancing kita bawa pancingan kita cuma nunggu nih kita nggak tahu saya yang bakal makan ikan siapa yang bakal ikan mana yang bakal makan pancingan kita tapi pada saat kita menggunakan yang berbayar teman-teman semuanya itu berbeda kita udah tahu nih targetnya oh saya hanya jadi iklan kita uang kita fokus bertujuh menyasar orang-orang yang sesuai yang kita targetkan misalnya wanita tadi usianya cuma 20-40 tahun jadi yang masuk ke beranda dia teman-teman mungkin sering ya melihat ketika teman-teman luka beranda Facebook atau beranda Instagramnya ada tampilan bersponsor nah itulah iklan dari MBX atau IGX-nya menyasar kita nah kita udah tersasar tuh misalnya kita usianya memang sudah dalam pantauan dia atau dalam targetan dia kemudian lokasi Pontianak makanya kita hanya fokus ke Pontianak kalau jualnya kita skala lokal tapi kalau secara Indonesia teman-teman bisa pakai Indonesia jadi seperti itu nah teman-teman semuanya ya itu sekilas tentang digital marketing ada yang organik dan ada yang berbayar tapi jangan ragu teman-teman semuanya yang organik dan berbayar teman-teman kalau bisa lakukan keduanya kalau belum ada modal lakukan organik ketika sudah ada modal bisa pakai yang berbayar plus juga teman-teman rajin dengan organik nah memang ketika kita pakai yang organik kita maunya harus menyiapkan waktu kita lebih banyak saya pada saya dulu masih mahasiswa jualan itu pakai organik terus rata-rata pakai organik saya kayak minum obat satu hari jadi saya posting misalnya saya posting pagi siang sore tiga kali saya posting dan teman-teman tahu akun saya ada berapa saya mungkin ada tiga akun yang saya pakai saya buat tiga akun khusus untuk jualan misalnya tas tas keren atau misalnya casing cantik kemudian segala macam ada tiga akun yang saya pakai kemudian saya gabung nah ini lah yang organik saya bilang tadi ya organik ini kayak kita spam gitu ya kita gabung seluruh apa namanya grup-grup yang ada di Indonesia waktu saya jualan nasional saya jualan Indonesia saya gabung ke Padang Informasi ke Papua Informasi ke Matara Informasi ke Makasya Informasi jadi itu seperti itu teman-teman semuanya nah setiap hari saya posting hampir misalnya 50 grup dari pagi siang sore bergantian terus ada hasilnya pak ada namanya kita jualan kembali lagi ya Allah yang menentukan rezekinya penting kita usaha aja dulu usaha aja dulu walaupun kita belum ada uang pakai organik selalu pada rezekinya ada nah mungkin itu aja sekilas teman-teman semuanya gambaran mengenai digital marketing mengenai yang berbayar dan organik memang kalau misalnya untuk tahu lebih dalam kita memang harus ada kursusnya atau ada seragat trainingnya dan itu butuh waktu sekitar 2-3 jam untuk teman-teman bisa ahli kita langsung praktek gitu teman-teman bawa laptopnya bawa handphone-nya kita langsung praktek mudah-mudahan nanti insya Allah kalau teman-teman butuh pelatihannya kalian bisa komen di bawah ya kita akan ada pelatihannya dan insya Allah mudah-mudahan ketika nanti teman-teman baik itu yang di perkuliahannya dengan covid ini segera meredah dan kita bisa mungkin kita bisa secara turahmi atau bisa belajar langsung di in-class mungkin itu aja teman-teman sementara gambaran dari saya mengenai digital marketing karena kalau bahas secara luas akan lebih panjang khusus untuk mahasiswa ia yang mempunyai anak kebetulan saya adalah asisten dari Dr. Bian Patria dan beliau meminta saya untuk sharing tentang ini kepada teman-teman semuanya nah ini gambaran teman-teman semuanya tapi memang kalau misalnya saya share terlalu panjang teman-teman kasihan mungkin terlalu bosan panjang-panjang jadi saya cukupkan aja gambaran kulitnya aja dulu ya sementara gambaran kulitnya aja insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita ada waktu kita bisa berkumpul dalam perkulian in-class nah tahun yang lalu saya juga asisten dari Dr. Bian Patria tahun lalu saya minta teman-teman mahasiswa waktu sebelum covid bawa semua laptopnya bawa semua handphonenya bawa semua kuota atau beli kuotanya jadi semua ada akses internet di handphone dan laptopnya saya langsung praktekkan ya baik itu yang organik maupun yang saya gambarkan yang berbayarnya jadi teman-teman ada yang langsung praktek di situ dan organik ternyata langsung ada yang dapat hasil ada yang dapat penjualan wah itu luar besar sekali mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini atau sekarang insya Allah benar-benar kita ada lain waktu kita akan bertemu dengan kesempatan lebih baik benar-benar kita lain waktu juga punya kesempatan untuk in-house training atau training yang langsung bertemu begini itu aja teman-teman mohon maaf kalau ada kekurangan ada kesalahan terima kasih ada segala perhatian kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan boleh di subscribe dari channel saya dan juga boleh di follow akun saya saya ada 4 akun akun pribadi yaitu kemudian akun yang kedua yaitu akun ngajar saya saya ngajar selain dari ekonomi saya juga ngajar bahasa inggris kelas Mr. Iman kemudian ada 2 akun akun bisnis saya yaitu rumah berkualitas Pontianak dan yang terakhir akun jualan sirup saya karena saya seorang distributor sirup yaitu akun sirup calon Pontianak mungkin itu aja teman-teman terima kasih atas segala perhatian memuat atas segala kurangan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb